jadi tadi tiap atribut ini tiap dimensi kualitas ini tadi ada 3 jadi 3 itu dijadikan 1 kemudian di rata-rata jadi kita punya nilai selisih di tiap pernyataan dan di tiap atribut tujuannya apa sih kita punya nilai selisih di 2 hal ini atribut dan pernyataan supaya yang pertama yang ini lebih detail ya daripada tiap pernyataan ini si produsen itu tau apa yang punya gap paling besar jadi pernyataan yang memiliki gap paling besar itu akan jadi fokus perusahaan untuk diperbaiki kata kalian tadi ya kursi pesawat itu gapnya besar katanya tadi sampai 0,7 nah itu dimana yang lain pertanyaan-pertanyaan lain itu misal selisihnya cuma 0,3 0,4 nah ini ada 0,7 si produsen harus memperbaiki aspek kursi ini supaya gapnya itu mengecil kalau yang tiap atribut ini lebih umum kesimpulannya setelah di rata-rata ini kan ada 3 pertanyaannya tadi ada 3, ada 3, ada 3, ada 3, ada 3 di rata-rata eh di jadikan 1 di rata-rata misal yang konsumen paling besar gapnya itu di dimensi assurance ya berarti fokus dari perbaikan yang harus dilakukan produsen ada di assurance seperti itu paham ya ini juga udah saya sampaikan di pertemuan apa ya tentang kualitas juga kok isi ingat saya jadi ada 5 jenis gap atau perbedaan persepsi manajemen ini lebih ke arah adanya perbedaan mengenai apa yang diinginkan konsumen dengan apa yang diinginkan apa yang dianggap oleh manajemen misal katakanlah rumah makan rumah makan itu consumer pengennya yang murah aja atau yang porsinya banyak jadi gak perlu di diperbaiki rasanya atau gak perlu dipasang AC di warung itu atau di rumah makan itu tapi justru manajemen pengen meningkatkan kualitas kenyamanan bukan kualitas porsi makanan itu ada perbedaan ada gap antara konsumen dengan manajemen gap spesifik kualitas juga misal katakanlah manajemen pengen kualitas yang diberikan ke konsumen itu serba pakai katakanlah bengkel kemarin kalau gak salah saya ngasih contoh bengkel waktu menjelaskan ini jadi si manajemen itu pengen setiap setiap perbaikan itu paling lama 20 menit tapi alat-alat yang dimiliki oleh bengkel itu gak memadai untuk melakukan pekerjaan secepat itu jadi ada perbedaan antara keinginan dari manajemen dengan spesifikasi kualitas dari fasilitas-fasilitas yang ada fasilitas pendukung gap penyampaian pelayanan ini kalau tadi ini dengan spesifikasi kualitas fasilitasnya kalau ini gapnya antara keinginan manajemen dengan kemampuan karyawannya karena karyawannya itu belum terlatih jadi dia gak bisa melakukan pekerjaan itu dengan cepat walaupun fasilitasnya udah mendukung ini ada bermacam-macam contohnya ini saya agak cepat ya soalnya udah mau habis materinya masih lumayan banyak dan ini juga udah saya sebut saya pernah jelaskan jadi saya lupa di beberapa kemudian gap komunikasi pemasaran jadi ada perbedaan antara apa yang dipersepsikan konsumen dengan apa yang sebenarnya terjadi misalnya di iklan itu bilang kalau masih kapai penerbangan X itu zero delay atau delay-nya minimum tapi ternyata setelah konsumen membeli ternyata ada delay berjam-jam nah itu ada gap antara apa yang diiklankan dengan kenyataan yang terjadi gap dalam pelayanan yang dirasakan ini sama yang saya contohkan di awal tadi itu antara apa yang dipersepsikan konsumen dengan apa yang benar-benar dirasakan masuk ke sub 2 kalau gak salah mengenai pola permintaan jadi produsen juga harus memperhatikan pola permintaan dari konsumen konsumen itu perminta jumlah permintaannya ya ini bukan ya mungkin ada bentuk permintaan kayak salon salon itu kan model rambut itu musiman kadang dalam satu periode itu terutama cewek ya kadang ada lagi musimnya suka rambut pendek kemudian selang berapa periode tau-tau musimnya sekarang rambut keriting itu pola permintaan juga itu dalam segi jenis permintaan tapi yang saya banyak bahas yang saya mau bahas ini itu jumlah permintaannya jadi katakanlah es krim es krim tapi produk manufaktur tapi gak apa-apa sebagai contoh es krim itu saat musim dingin mungkin penjualannya bakal menurun tapi ketika musim panas penjualannya meningkat konsumen nah jadi pengen beli es krim dengan simpan mas gitu durasi siklus penemintaan bisa harian bisa mingguan bulanan tahun harian itu contohnya apa ya misal makanan anget-anget lah katakanlah kalau di siang hari mungkin makanan anget kalau di sini itu agak suka ya kayak kalau di Indonesia itu kan banyak jualan rawon rawon itu kan enak kalau anget-anget itu mungkin kalau siang ya biasa aja penjualannya mungkin ya standar-standar kayak normal mungkin kalau malam di Mingit Jalan itu kan kadang enak ya makan rawon malam-malam nah itu kayak gitu itu harian atau secara umum ketika jam makan siang itu jumlah permintaannya dimannya itu tinggi ketika jam makan siang makan malam tinggi tapi diantara itu misal sore-sore dan jumlah permintaan untuk makanan itu biasanya menurun ya bahkan di Taiwan ini kayaknya malah tutup tempat makan kalau sore ketika bukan jam makan malah tutup kalau di Taiwan seperti itu siklus permintaan harian mingguan misal apa ya kalau yang mingguan oh bioskop bioskop itu kan biasa sabtu minggu itu justru rame hari biasa ya biasa aja menurun normal-normal ketika sabtu minggu jumlah penontonnya meningkat misalnya seperti itu bulanan misal banyak ya bulanan ini biasanya apalagi kalau buat produk biasa itu jenis-jenis produk yang sifatnya hiburan bukan produk-produk yang dibutuhkan misalnya kan habis gajian di awal bulan itu ya pingin seneng-seneng karena karaoke atau apa ya pasar malam pasar malam di taiwan ini mingguan kan bukanya seminggu sekali atau seminggu dua kali itu mingguan kalau bulanan itu biasanya di awal bulan itu rame misal kolam renang kolam renang disini saya gak tau sih biasanya orang kan nyari hiburan ketika lagi gajian atau tahunan tahunan ini misalnya produk-produk sekolah itu kan di awal tahun ajaran itu biasanya jumlah permintaannya tinggi 11 kali salon ya bener bisa jadi tahunan produk sekolah tadi paham ya kemudian siklus permintaan dibagi dua kelompok bisa diperkirakan dan tidak bisa diperkirakan saya contohkan tadi ya harian mingguan bulanan tahunan tadi bisa diperkirakan yang kurang lebih kapan masa-masa jumlah permintaan meningkat kapan masa-masa jumlah permintaan menurun tapi ada juga yang tidak bisa diperkirakan kapan itu meningkat kapan itu menurun secara umum tidak bisa diperkirakan walaupun sebenarnya kalau di generalisasi kan bisa diperkirakan juga contohnya rumah sakit rumah sakit itu kan gak ada sebenarnya orang yang mau sakit tapi ya kadang gak bisa diperkirakan tau-tau orang sakit orang banyak sakit jadi jumlah permintaan dari rumah sakit itu meninggi atau kalau ada kecelakaan itu kan gak bisa orang gak bisa memperkirakan kapan terjadi kecelakaan tau-tau ada meningkat ada pertambahan jumlah permintaan ya toko baju juga di toko baju berdokumen faktor ya tapi gak apa-apa tapi intinya kalian paham ya siklus permintaan kenapa kapasitas dan permintaan dalam industri jasa itu harus dikelola dengan baik karena dalam sebagian mayoritas bukan bahkan mungkin hampir semua produk jasa itu sifatnya perishable product perishable product ini adalah produk yang nilainya terus menurun hingga nanti ada suatu masa ketika produk tersebut udah gak ada nilainya lagi contohnya adalah tiket pesawat tiket pesawat ini akan ada suatu masa ketika tiket pesawat ini udah gak ada harganya yaitu ketika pesawatnya udah berangkat misal penerbangan Surabaya ke Jakarta jam 8 pagi nah ketika belum berangkat tiket pesawat ini ada nilainya ada harganya tapi ketika sudah lewat jam 8 maka tiket ini walaupun dijual cuman 100 rupiah ya orang gak akan mau beli karena tiket pesawatnya udah berangkat ngapain jadi udah gak ada harganya istilahnya tiket ini kalau gak ada harganya otomatis orang gak mau beli otomatis artinya bagi perusahaan perusahaan gak dapat keuntungan makanya gimana caranya sebelum sebuah produk jasa itu habis nilainya harus sudah terjual oleh konsumen jadi untuk meskabai penerbangan ya sebelum pesawatnya berangkat sebisa mungkin kursi pesawat itu harus terisi penuh supaya profitnya perusahaan itu bisa maksimal begitu juga bioskop bioskop ada masanya ya ketika filmnya sudah lewat ya udah gak ada harganya tiket bioskop jadi gimana caranya bioskop ini harus bisa menjual tiketnya sebanyak mungkin supaya ketika sudah ketika saat filmnya main itu kalau bisa satu bioskop penuh supaya pendapatan dari bioskop itu bisa maksimal karena kalau udah filmnya lewat gak bisa dijual lagi tiketnya gak ada yang mau beli nah gimana caranya supaya bisa meratakan penjualan oh saya kurang menjelaskan satu hal lagi selain harus tadi itu satu sisi ya jadi produk itu harus bisa dijual sebelum masanya sebelum masa masa nilai dari produk itu menjadi 0 tapi ada satu masa juga ketika kapasitas kapasitas dari produk itu kurang dari jumlah permintaan artinya permintaannya lebih besar dari kapasitasnya kalau tadi saya cerita kapasitasnya lebih besar dari permintaannya kalau contohnya kapasitas itu lebih besar dari permintaan katakanlah pesawat punya 100 kursi jumlah permintaannya cuma 80 itu akan atau tiket yang terjual itu cuma 80 tiket itu artinya kapasitasnya lebih besar dari permintaan tapi juga ada kondisi dimana permintaannya lebih besar dari kapasitas katakanlah ada orang yang mau beli kapasitas pesawat 100 tadi ya kemudian sudah terisi penuh 100 tapi masih ada yang mau beli sebenarnya nah karena sudah penuh jadinya terpaksa perusahaan menolak orang yang mau beli tiket itu itu adalah kondisi dimana permintaan lebih besar dari kapasitas ini juga kerugian bagi perusahaan karena dianggap lost sales kalau disini jadi seharusnya mereka bisa dapat uang tapi karena kapasitasnya kurang akibatnya mereka harus produsen harus merelakan produk mereka tidak terjual atau harus merelakan konsumen yang tidak kebagian tiket seperti itu paham ya kondisi ketika kapasitas lebih besar dari permintaan dan kondisi ketika permintaan lebih besar dari kapasitas nah dari dua hal tersebut maka perusahaan perlu melakukan yang namanya demand management atau pengelolaan permintaan dua sumbu utama dari demand management itu adalah minimizing demand uncertainty atau mengurangi ketidakpastian jumlah permintaan jumlah permintaan itu tidak pasti ya kayak tiket bioskop itu setiap main jamnya itu tidak pasti orang bakal berapa tiket yang kejual nah demand management salah satu kutubnya titik kutub strateginya itu adalah mengurangi ketidakpastian jumlah permintaan caranya gimana caranya dengan misalnya reservasi tiket dulu reservasi tiket ini bisa mengurangi ketidakpastian jumlah permintaan karena jumlah permintaan yang masuk itu periodenya dilebarkan karena konsumen bisa membeli tiket dua hari sebelumnya atau tiga hari sebelumnya jadi si gedung bioskop ini bisa memperkirakan kira-kira ketika hari atau ketika film itu main berapa sih jumlah penontonnya seperti itu jadi mengurangi ketidakpastian jumlah permintaan atau di kutub strategi yang lain adalah memindahkan permintaan contohnya tadi bioskop itu sabtu minggu rame hari biasa sepi apalagi hari biasa siang-siang nah ketika rame ketika hari sabtu minggu itu kondisi dimana permintaan lebih besar dari kapasitas misalnya kapasitas gerung bioskop cuma 100 kursi tapi permintaan mungkin sampai 120 orang mau beli tiket akibatnya 20 orang terpaksa tidak dirayani artinya ada keuntungan yang lepas dari produsen nah bagaimana supaya bisa menanggulangi hal itu yaitu memindahkan demand artinya 20 gimana caranya bisa diratakan jumlah permintaan itu caranya ya dengan meningkatkan harga tiket di sabtu minggu atau menurunkan harga tiket di hari biasa jadi udah lazim digunakan di bioskop kalau sabtu minggu itu harganya mahal sementara hari biasa itu harganya murah yaitu cara untuk memindahkan permintaan supaya permintaan di hari biasa itu bisa meningkat dan permintaan di sabtu minggu itu bisa menurun bukan menurun sih pengertiannya adalah berpindah tujuannya supaya konsumen yang awalnya mau beli sabtu minggu itu pindah beli ke di hari biasa supaya hari biasa itu bisa penuh sementara sabtu minggu tetap bisa melayani jumlah permintaan yang ada paham ya kemudian bahasa mengenai antrian antrian adalah barisan entitas konsumen yang menunggu untuk mendapatkan pelayanan yang pasti paham oleh kalian antrian jadi ketika jumlah konsumen lebih banyak daripada jumlah fasilitas pelayanan pada suatu satuan waktu jelas ya maksudnya bisa dipahami jadi ketekalah ketika anda mengantri di bank antrian bakal terjadi ketika loket yang dibuka lebih kecil daripada jumlah konsumennya itu bakal terjadi yang namanya antrian sementrian layanan sangat penting untuk diperhatikan oleh produsen yang menemukan salah satu dimensi kualitas jasa yaitu delivery speed yang berarti dapat mengaruhi kualitas jasa yang dapat Terima kasih.